Selamat datang di episode cerita misteri. Kali ini babat membawakan cerita berjudul Makhluk Halus Setengah Badan di Rumah Kontrakan. Cerita ini dikisahkan oleh Wuryan Inningrum dan telah terbit di hariamerapi.com. Sebelum menyimak, silakan subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Selamat mendengarkan. Sebenarnya pengalaman horor terkait Makhluk Halus ini sudah sangat lama, tapi masih saja teringat jelas dalam ingatanku. Waktu itu sekitar tahun 1995, aku masih bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Aku tinggal bersama dua kakak dan seorang adik. Kami berempat menyewa sebuah rumah kontrakan dengan tiga kamar. Awal kami mengontrak, aman-aman saja. Tidak pernah ada kejadian yang ganjil. Meski tetangga kanan-kiri kami sering bercerita bahwa ibu rumah kontrakan kami mempunyai pesugihan babi ngepet. Pikir kami, selama kami tidak merasa terganggu, maka kami tetap ingin tinggal di situ. Selain berada persis di pinggir jalan, rumah kontrakan kami dikelilingi pagar yang cukup tinggi. Dan ada pagar besinya. Jadi kami merasa cukup aman. Sampai pada suatu malam, saat kami bertiga tidur, kakakku yang laki-laki tidur di kamar depan, sedang kami bertiga tidur di ruang tengah, setengah mimpi dan setengah sadar. Aku merasa tiba-tiba ada makhluk halus wujud setengah badan berwarna hitam dengan wajah yang tak jelas. Rambut acak-acakan dan ukuran yang sangat besar melayang di atasku. Aku berusaha berteriak memanggil kakak dan adikku yang berada di samping kanan kiriku. Tapi seluruh tubuhku seakan tak bisa digerakkan, dan mulutku juga tidak bisa mengeluarkan suara. Aku sangat panik saat itu. Tiba-tiba dari pinggir tempat tidurku, tepatnya bagian kakiku, ada sesosok kakek-kakek berambut dan beralis putih. Dia meniuk perutku, dan seketika itu aku bisa menggerakkan tubuhku. Untuk beberapa saat aku terjaga. Saat aku tahu pintu depan masih terbuka, aku sadar pasti kakakku yang laki-laki belum tidur. Segera kuhampiri dia dan kuceritakan kejadian yang barusan kualami. Lalu dia berkata, bahwa beberapa saat tadi, dia merasa ada angin yang aneh masuk ke rumah yang membuat dia terjaga. Percakapan kami hanya sampai di situ dan aku pun disuruh tidur kembali. Beberapa hari kemudian, kakak laki-lakiku mendapat info, bahwa kamar yang kutempati itu dulu pernah untuk mengubur janin yang keguguran, milik ibu rumah kontrakan. Meski begitu, kami berempat tidak pindah rumah kontrakan. Mulai saat itu, setiap mau tidur, aku selalu berdoa. Sampai tiga tahun kemudian, aku pindah dari kontrakan karena akan menikah, kami berempat tidak pernah ada gangguan lagi.